Assalamualaikum semuanya selamat datang di channel Naim Panca Di video ini saya akan bagikan tutorial mengupload video di fanspeck facebook dan bisa menghasilkan Dan ini adalah bukti bahwa alhamdulillah saya sudah sedikit menghasilkan dengan menggunakan fanspeck ya Setelah saya bikin tutorialnya beberapa bulan yang lalu dan sudah ditonton sekitar 100 ribu orang ya Dan ini sudah menghasilkan 159 dolar ya masih sedikit sih tapi alhamdulillah ya sudah bisa menghasilkan ya Dan perlu diketahui bahwa untuk tampilan saat ini di creator studio di browser itu sudah berubah ya atau berbeda Jadi facebook ini melakukan update-an besar-besaran ya sekarang jadi metabusinus suite ya atau metabusinus facebook ya Jadi untuk pengupload video saat ini kalian gak perlu menggunakan browser ini ya Jadi ada cara yang paling mudah agar kalian bisa cepat menguploadnya dan langsung bisa dimonetisasi iklannya ya Tapi perlu diketahui bahwa untuk kelayakan halaman atau kelayakan bisa menampilkan iklan atau bisa menghasilkan untuk persyaratannya masih sama ya Yaitu harus 10 ribu followers dan sekitaran 200 ribu jaman ya untuk tontonannya Jadi kalian bisa langsung lihat di kelayakan halaman ini apakah kalian sudah layak atau belum Nanti kalau misalkan sudah layak untuk iklan in stream atau iklan yang biasa muncul di video facebook ataupun bintang Itu nanti akan biru seperti ini ya untuk bisa didaftarkan ke iklan yang bisa menghasilkan seperti itu Jadi langsung saja kita masuk ke tutorialnya untuk cara penguploadannya ya Jadi untuk cara penguploadannya saat ini mudah banget Kalian bisa langsung download aplikasi kreator studio facebook seperti ini ya Tampilannya biru dan selanjutnya kalian bisa langsung buka Dan disini kalian bisa langsung masukkan akun facebook kalian ya Dan nanti secara otomatis fanspec kalian akan terlihat di aplikasi ini Dan perlu diketahui bahwa untuk kreator studio facebook ini untuk saat ini sepertinya hanya bisa digunakan untuk fanspec saja ya Tapi untuk facebook profesional kayaknya belum Tapi gak tau juga tapi silahkan coba kalau misalkan bisa ya Setahu saya masih di fanspec saja ya Jadi disini kalian bisa langsung mengupload dan langsung bisa dimonetisasi Jadi kalau dulu kita upload disini dan belum dirubah untuk pengaturan bahasanya Itu gak bisa dimonetisasi Gak tau itu peraturan dari facebook seperti itu Tapi untuk saat ini langsung bisa dimonetisasi Jadi kalian bisa langsung tekan tombol pensil ini Kemudian kalian mau upload apa? Reels video atau foto ya Untuk yang bisa menghasilkan saat ini reels dan video Jadi kalian bisa pilih ini Dua ini Mau upload video ataupun reels Usahakan original ya Contoh disini saya mau upload video panjang ya Atau video yang saya pilih ini Kemudian kalian klik berikutnya Dan kalian bisa langsung Tuliskan judulnya Kemudian deskripsinya Sedetail mungkin ya Kalau untuk deskripsi nanti muncul di statusan apa itu Di postingan di facebook ya Tapi kalau misalkan untuk judul Itu nanti muncul di judul videonya Selanjutnya disini kalian bisa langsung tambahkan thumbnail Kalian pilih thumbnailnya Silahkan kalian pilih thumbnailnya ya Selanjutnya disini Kalau yang sudah dimonetisasi Itu baiknya videonya lebih dari 3 menit ya Karena kalau 3 menit nanti Ini secara otomatis tulisan merahnya hilang Tapi gak apa-apa Meskipun gak 3 menit Tetap bisa dimonetisasi Selanjutnya kalian klik berikutnya Dan langsung saja Kalian bisa publish Seperti itu ya Dan secara otomatis nanti Videonya itu akan langsung dimonetisasi Apabila Iklannya muncul ketika ditonton oleh Viewers ya Seperti itu Jadi demikianlah tutorial mudah Untuk mengupload video Di Fanspec Facebook Di tahun 2023 ini ya Ataupun tahun mendatang Tapi gak tau juga Untuk tahun kedepannya Apakah akan ada perubahan lagi Sekian Terima kasih Sampai jumpa kembali Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh